Selamat pagi, 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 luar biasa Terima kasih Bapak ibu, hidup itu pilihan Nah sekarang pilihan ibu menjadi guru Jadi bapak ibu harus menyeluruh jiwa dan segainya menjadi guru Dan atau ketika bapak ibu suka berdagang maka Karena kan sekarang bisnis bisa umat ya Nah senakan, tapi tidak mengganggu profesi utama ibu sebagai guru Karena pilihan ibu saat ini dan bapak saat ini menjadi guru Kalau yang sudah tidak memiliki passion menjadi guru Visional menjadi guru Silahkan mengundurkan diri Kalau sekarang misalnya bergualan bisnis online Om setnya tinggi dan bagus, belum fokus Ya silahkan mengundurkan diri Karena memang ada hal yang lebih mengharapkan Bapak ibu saya ucapkan terima kasih Atas nama pemerintah mata Bandung Atas nama kepala indonesia kata Bandung Kepala bapak ibu yang tetap Berprofesi menjadi guru Yang memiliki layan dan pendidikan yang membutuhkan Dan berkandilan untuk keluarga kata Bandung Tanpa bapak ibu Pencerdasan keluarga kata Bandung mungkin akan terhasil Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Yayasan yang sudah memfasilitasi masyarakat kata Bandung Bersepalah di sini Salah satunya bahwa tidak ada cara Untuk merubah sebuah peradaban Untuk merubah sebuah paradigma kehidupan tanpa pendidikan Dan satu-satunya cara melakukan itu Belajar Dan tanpa tidak mungkin Kalaupun tidak pendidikan dibantu sekolah formal Sekarang kan musim sekolah formal Musim sekolah informal Ya Bisa Tetap memaksanakan Pengembangan memaksan pertahuan Itu melalui pendidikan Jadi Bagaimana pentingnya Pendidikan itu Untuk merubah sebuah Peradaban dan Budaya bangsa Tentang Pemikiran bahwa Konsep pendidikan itu Berubah ketika Ketika dibangun sebuah kesadaran Sama Yang sulit merubah Pak Yusak Dari pengalaman saya Itu untuk guru Kesadaran profesi Jadi kalau ketika Sudah Ancrum kita Sudah mengaktikan dirinya menjadi guru Ya harus Paripurna Ya harus Masuk Menjadi seorang guru profesional Di undang-undang 14 Dari 4 Pasal 1 Bahwa guru itu Harus Memiliki Kualifikasi Apa kualifikasinya Di 4 atau 1 Kemudian yang kedua Memiliki kompetensi Jadi Guru itu harus Memiliki Kualifikasi Profesional Pedagogik Pribadi Dan Sosial Mana yang harus Jodohkan Ya semuanya Di dalam mengajar Ketika bapak ibu Mengajari kelas Dari Memulai Ya Pembelajaran Pendahuluan Pelaksanaan Dan Nevaluasi Itu Komprehensif Empat kompetensi Harus Ada Makanya Kepala sekolah Atau dayasan Atau bidang pendidikan Diayasan Wajib Melaksanakan Supervisi Akademika Untuk Penilai Dari Komprehensif Disini Sudah Hasilnya Gimana Bu Supaya Saya minta Katanya Nah Untuk Memuji Guru itu Bagus Pembelajaran Ada Namanya PKG Sudah Peneranya Dulu Ada 14 Ini 56 Ini 14 Untuk BKR 17 Dan 69 Nah Untuk Mengukur Pak Nanti Bapak Dari Bapak Dari Bapak Dari Si Penilai PKG Kekurangan Penguasaan Kelembangan Sisi Penilai Dan Kelembangan Oral Bunda Jalan Nah Itu Kebutuhan Perhatian Atau Analisa Kebutuhan Kebutuhan Pembelajaran AKPK Bapak 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 PKG Kemudian Seperti Akademik Dan AKPK Bapak Kebutuhan Penggunaan Keprofesian Sebagai guru Sebagai tas Tas juga Jangan dikira Tengah Tengah Amisasi Sekolah itu Unsur pendukung Amisasi yang Sangat Diprotokan Ya Kalau Bapak Lagi ngajar Nggak ada kapur Atau Nggak ada Sepidor Nah Ridu Tapi Kan Tidak karena kalau ada plasma, Pak kalau tanpa kesan, habis sebelahnya atau untuk dapodik, itu kan semua sekarang itu satu data Pak, namanya dapodik di dapodik itu semua, di dapodik itu Pak kasihan negara, apapun itu jadi kalau yang bergastasi itu dibayar apa, dibuat SPK kita melihat seperti itu Pak kaya, karena pastinya setelah ini ada kubahatan dapodik pastinya negara ada kubahatan dapodik, jadi harus ada ada personality yang harus memang diikat melalui kubahatan dapodik tapi kubahatan dapodik bagian hal-hal yang sangat maaf di jalan kerasaannya karena kan berdasarkan penerbangan-penerangan kubahatan dapodik, Pak kubahatan dapodik, Pak kubahatan dapodik, nah disini juga Pak sekolah harus membuat hal mana yang menjadi informasi yang dikecualikan jadi keputusan untuk sekolah tentang informasi yang dikecualikan satu, data siswa, data siswa tidak berikut saja, disampaikan ke siapa yang dikecualikan tetapi itu pada orang lain, contoh misalnya wali kelas, nah wali kelasnya pun harus menikah dulu Pak ada berita acara penyampaian data, kenapa? kalau disalah gunakan kan ada alamat, ada nama-nama orang tua, ada pekerjaan tanpa dan sebagainya itu untuk menghindari penyelanggunaan data, nah jadi kalau ngasih dari opak podata, melalui pepas sekolah, baik survive maupun half-five minimal ada berita acara penyampaian data kalau ada apa-apa, kan disitu di surat penyatanya tidak akan menggunakan data yang diberikan kepada orang kelas itu untuk memayani hukum pihak sekolah atau yayasa, bila ada penyelanggunaan data kemudian tadi, setelah berkualifikasi, disini sudah satu semuanya, cuma yang guru belum R1 nah, sudah kuliah? mau kuliah? sudah, bagus, jadi guru itu wajib R1 yang sudah S1 saja dan berkompetensi, belum disebut guru ketika belum bersertifikat nah Bapak Ibu yang sudah bersertifikat itu harus menjadi sulit latar, yang sudah bersertifikat itu adalah guru profesional jadi, kalau diminta organisasi itu harus lebih, kalau disini ada 18 guru, 7 orang bersertifikat, yang 11 gurunya itu harus lebih tambahan teman-teman yang sudah bersertifikat karena bukti keprofesionalan Bapak Ibu menjadi guru adalah memiliki sertifikat Bapak Ibu nah Bapak Ibu kan tiap bulan mendapat tanda, sudah ada yang invasing disini? yang mendapat tangan 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, dan yang invasing malah harus lebih jadi peradaan buat teman-teman eh invasing berapa tahun, belum memberikan ini? 3a 4? 5 ada yang 3b, 3c? belum Nah, kalau yang tinggal P3C, Pak, itu, orang-orangnya kan, eh, sertifikatnya, eh, pinjangannya lebih besar. Sampai ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Jadi, berbicara tentang karir, saya sekarang ke karir. Tadi, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi. Nah, bagaimana untuk mengkualifikasi sertifikasi? Harus mengikuti PPG. Bagaimana cara PPG? Harus mengikuti pre-test PPG. Gimana dapat data pre-test atau informasi pre-test? Bagai guru sering menggunakan login PKB. PPG susah nggak, Bu? Susah. Susah. Betul, susah. Tahun ini belum dibuka, ada 149 sedang menasalkan PPG. Dari 149 itu, 91,8 itu kompetensi. PMS. Yang terus PPG saat ini. 8,2-nya PMS. Artinya kan, yang 6 PMS itu lebih, lebih berkualifikasi, pasti berkualifikasi. Cuma, misalkan BPD. Karena tes PPG-nya 2.000. Yang PMS hanya datang ke 2.200. Dan itu dibiayai oleh pemerintah Putra Bandung. PPG. Kita target itu 200 orang setiap tahun dengan anggaran 1,6 M untuk PPG. Artinya pemerintah Putra Bandung men-support 2005 PMS untuk berprofesional, untuk mengikuti PPG. Jadi yang belum, rajin nantinya, rajin membuka Open PKB dan mengikuti 3-test PPG. Karena kita biayai. Bukan oleh biayasan yang biayai. Kita yang biayai. Jadi tidak ada perbedaan. Oh, dari PMS Kampu. Pemerintah, biayanya PMS Kampu. Tidak. Kemudian tadi. Ketika ada kesempatan untuk tes P3K atau CPNS, semangat. Ketika sudah masuk, ketika Bapak Ibu ngajar, juga dipertimbangkan menurut nunggu-nunggu masa kerjanya. Sebenarnya, sekarang itu, karir PMS pun sangat berat. Biasiswa, ada. Disediakan di Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau S2, 30 kali datang. Sudah ada yang datang? Nanti saya kelingnya sudah tahu? Sudah. Nanti saya sampai gambar kepada Bapak Ibu. Ada. Ada. Pemukaan. Biasiswa. Kalifikasi S2. Nanti saya sampaikan diri. Nah, itu kesempatan luas untuk berkarir menjadi guru diberikan oleh pemerintah. Sama-sama. Sampai ke impasing tadi. Nah, untuk impasing itu diurus sendiri. Jadi bukaling untuk naik, ya. Nanti kita sampai-sampai akhirnya. Karena hal yang pusat, program pusat, itu pusat membuka link. Yang tidak dikoordinasikan. Tidak diurus oleh pemerintah-pemerintah. Kaya beasiswa. Lalu program-program. Kaya beasiswa. Lalu program asing tadi. Itu adalah link khusus. Memang susah. Susah. Susah lolosnya. Pasti ketika lolos ada salah. Eh tidak lolos ada salah tegret. Tidak ada salah tegret. Kaya beasiswa. Tidak ada salah tegret. Lalu, nanti cari saja. Bapak belum pernah naikin untuk latihan. Ya, mungkin dikonasinya. Berarti nanti hal-hal seperti itu bisa lakukan ke prasaranya punya Apalagi hal-hal yang itu bisa dikeluarkan Agar tadi, karena maaf Pak Aisyah Karena kan kita, nanti mas Aisyah sudah bilang Pak Aisyah, sop WA sama saya sama saya Misalnya Bukit D ya Pak ada informasi nama? Pak ada apa ini mbak? Bukit D ya Ingatkan saya, kalau ada informasi nama saya Ini bapak ibu Pemerintah Kota Badung, memiliki visi Visi nya punsa Unggul, nyaman, sejarah dan sejarah Nah Visi ini harus tersapai dalam waktu kerja PMD 5 tahun Kepemimpinan Koli Petak, maaf Dari visi ini dikembangkan menjadi visi Bagaimana mewujudkan manusia umur Tapi di awal saya sampaikan tidak ada salah Yaitu tidak ada salah pendidikan Karena core business pendidikan adalah Bagaimana dengan proses Proses belajar dan mengajar Nah bagaimana proses belajar mengajar itu Disa dijalankan dengan baik Menghasilkan lulusnya dengan baik Tentunya gurunya pun harus profesional Nah bagaimana kita akan berprofesional Nah kemudian ada 4 kriteria yang pertama Menjalankan kemudian visi Nah yang pertama Itu Pengembangan salangan pelaksanaan yang berbentuk Saya pikir Kebualangan jayasan Yang dikoordinasikan melalui kebual sekolah Untuk Menerangkan salangan pelaksanaan yang nyaman Nah Ini sudah cukup bagus Sudah cukup nyaman Masih pun sekolah di Tina Kota Tetapi tidak terlalu bersih Dengan kelas-kelas yang bersih Yang sangat bersih Yang sangat bersih bisa bersih Bisa bersih itu apa siapa? Kita semua Iya Jadi Jangan mengajarkan salangan atau kesulur Tapi memang lebih utama pekerjaan kebersihan Itu oleh office boy Atau training service Atau pesulur Atau canaka Tetapi Ada kenyataan tau Bahwa pekerjaan kebersihan itu Memang ada kita semua Siapa lagi yang akan menjaga kebersihan Penyamanan Penyamanan Bekerja Tidak 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 Kemudian Sartemi Penyamanan Pader Untuk pekerjaan Dari Untuk pekerjaan Dari Tidak Siapa penani Sudah ada ya Sudah ada ya Sudah ada Nah Kita ini meyakinkan Ya Apakah PGG ini Bukan mener Tidak Kemudian yang ketiga Tidak 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 Kegiatan seperti ini Setelah Covid Dibilang 13 tahun Dibilangkan Covid Menurut lockdown Waktu itu Sampai skala Sampai sudah 9 10 bulan Ada sesahun kita Pengajaran Dari Apakah Sekolah Kelihatan Sudah Melaksanakan Ya Untuk Untuk Latihan Berdiklar IHT Seminar Atau Pembuatan Karakter Building Atau kapasite Building Untuk Dibatakan Itu harus Bagaimana Tadi Penguatan Kepasangisi Guru Dalam Masa Pandemi Untuk Meningkatkan PGG Yang Satunya Sangat Satunya Kelihatan Seperti Ini Berarti Dari Usaha Bagaimana PDK Itu Baik Nah Minimal Ibu Di Program Diri KAS Satu Tahun Tadi 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 Analisa Sismen Pekatan AKP Sismen Pekatan Pekatan Dari Hasil Analisa Hasil PKG Jadi Tidak Sekawaya Tidak Tidak Seenaknya Bapak-bapak besok lihatlah masalahnya ini ada kajian analisa Analisanya dikatakan oleh koordinator PKB Ada bu koordinator PKB disini? Nah itu yang menganalisa kebetulan tadi PKB itu kembangan bioproposional daripada di tahun Jadi dalam satu tahun itu harus dilakukan banyak cara PKB Ada yang berhasil KKB sekolah, KKB, 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 wilayah, kota dan sebagainya Nah ini ketika nanti ada undangan dari kota maksudnya atau dari gugus menghasilkan kemati Disitulah ada pengembangan berhasil guru yang harus dilakukan Kemudian yang terakhir dari pengembangan misi pendidikan kepadanya itu adalah Peningkatan waktu at-atola Nah itu pak ibu bisa membaca di Pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Kemudian pemerintah kemudian Pemerintah pemerintah dolar Pemerintah dolar dan berkonsumsi kemendirian seperti istilah, berkonsumsi kemendirian usaha pada itu kondisi kemendirian usaha hanya kuncinya di pohon training organisasi kemendirian konsol ini sekecil program apapun sudah tidak dibatkan semua buruk jadi jangan tetap lu lagi, lu lagi gitu ya nanti ya kan ada pelabasnya masakan kapan, masakan-masakan anak, wiklo ada program-program yang danus secara masif tujuh kesempatan dan buruk kesempatan keperawatan di dalam seseberisi sepuluh manek, sepuluh manek, sepuluh manek, revolusi menekarik revolusi jadi semua cerita, semua cerita menjawab untuk membajikan sekolah kita, untuk membajikan pendidikan, kebanyakan, dan hidup sekitar akun. Semua perasaan, jalan menjaga kebelakangan, kebanyakan krisis, kebanyakan kebanyakan, dan kebanyakan kekualitas. Kalau kita berbicara tentang we the first, we the first, we the best, pasti banyak. Tapi kita tadi untuk menarik keunggulan murid banyak kesini, coba ceritakan program We the Fair, bahwa kita berbeda dengan SDL. Apa itu bangga, analisa, analisa SWOT, apa sih yang bisa kita berbicara? Contoh, menjadikan karakternya, atau menjadikan layar skill-nya, silakan. Dari perasaan-perasaan, apa sih yang menjadi pembeda seluruh bulan layaran pendidikan umur, dari sekolah-sekolah SD, dari negeri Komunisota yang ada di depan sini. Seperti dadah, dulu orang, jiwa air mineral, pertama ada buah, kan di seksirik, tanah-mana teman-mana, kan jiwa cahit, 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 cahit. Nah, artinya, aqua itu sudah punya level, punya branding. Ketika masyarakat dari sini, di zona apa ini, di zona dia hilang, misalnya, dengan keselian itu, kalam kudus. Jadi, membetul sama dengan kalam kudus. Air mineral sama dengan aqua. Jadi, di mana kita bisa mengejar? Di nilai, bisa mengejar enggak? Dengan setelah yang ada. Nilai yang terbaik, prestasi yang terbaik. Kalau bisa mengejar, bagus. Contoh, misalnya, untuk BDB, SD ya. Setiap juara renang, juara tarik, lain saja, gratis. Kan meningkatkan, meningkatkan manfaat sekolah ketika juara renang, juara senang, juara tarik, juara nyanyi, wanungkub di sini. Nah, ya lompat ya, terus saya, sponsor SD kalam kudus. Ini, menurut saya. Ya, hal itu gitu. Nah, makanya, di video-video dia juga saja, bagi juara pertama, siswa yang berusaha, siswa dalam bidang warna kesini, diterima terhadis. Tapi kan, nge-situ satu orang, setiap jualan menang maik, kalah puluh, salah kudus. Kalah puluh, jadi, ayoran maikin. Kalah puluh, jadi. Meningkatkan investasi sekolah. Nah, siswa ini tadi, siswa ini mana? Bapaknya, ya. Bapaknya, ya. Sop di kemarin, ya. Arisa, nanti. Di deskripsi nilai saya, mana. Waktu saya, mana, abis-abis 24 jam, ya. Maka. Kalau jalan 1, kalau jalan 2, jalan. Namanya dia, sarapai yang salah. Terus melayangin yang sama. Nah, itu prinsip ada gimana? Guru, menanggarkan sesuatu salah, misalnya bersinertis, agar itu merayukan, memiliki sense-sense area, adanya sense of stability. Kemudian, sama-sama memiliki marah untuk menariklah sekolah. Nah, kemudian, program visi-misi sekitar program ini. target salah-salahnya adalah harian pendidikan dan pembedaan yang berhubung dan pembedaan. Nah. Kita cuma, banyak guru-guru sama, tapi tidak melayang. Membedaan yang baik. Jadi, tadi, untuk sesuaikan. Kalau kamu lihat, kita lihat. Nah. Ini, diantaran setahadah. Pendidikan dan luntung itu, menurut SPFD, di sini juga harus dilakukan, ya. SPFD, jalan. Ya. Nanti kalian pengawas, bisa, kita pakai SPFD. Jadi SPFD, di sisi pendidikan dan luntung itu, tidak akan, kalau dia ada ISO. Ada ISO, ada ISO, memang dia ISO. Ya. Nah, ISO itu, kita menurutkan, organisasi kan, untuk memuji, sebuah anak-anak, bermuji. Kalau, sebenarnya kan, ISO, SPFD ini, berawal dari, menurut perusahaan. untuk cara politik manajemen. Nah, bagaimana, mengunikkan agar politik manajemen itu, adalah, bila langkah, eh, UC, politik manajemen. Nah, politik manajemen itu, dilakukan oleh tim, TPP, yang memperoleh, tim manajemen untuk SPFD. Nah, sehingga, yang sudah berjaga, yang sudah berjaga, dilakukan oleh, W3B, H3B, H3B, dan, sebagainya, bagaimana untuk itu, terjaga. Nah, kalau sudah terjaga, akan, ee, 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 untuk kebenaran kita, ee, 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 sehingga, tadi itu, yang kurang, berkomotensi, ditingkat. yang sudah, ee, bagus, populasinya, dipertahankan dengan kita. Nah, itu semua, bisa berjalan baik, ketika, tim, si tim penyandaran menti, namanya, dijalankan. Itu yang harus dikenalkan. Kemudian, seperti itu. Kemudian, khusus, diadakan, dari sini. Kemudian, apa ya, Bu? Tadi, dulu itu, diundang-undang, 14, dan, di 2015, nya, kemudian, di 2015, kemudian, di 2015, di 2015, kemudian, di 2015, sehingga, kemudian, sehingga, dan maksimalnya, 40 jah, kemudian, Jadi saya selalu bagaimana melaksanakan beban mengajar. Ada apa? Dari daftar skandal penyakit berita. Standar pertama, standar visi. Standar visi itu menyakutkan apa? Belajaran berikut. Belajaran berikut. Standar proses menyakutkan apa? Kegiatan. Kegiatan berikut. Termasuk jumlah siswa. Jumlah siswa itu di kelas, untuk SD ada 28 sampai ada 22. Nah itu ada di standar. Sudah ditutupkan? Kalau standar kelas itu di SD berapa? Kurangan. Belajaran standar atau salah. 6 x 8. 7 x 8 berapa? 56 x 28 berapa? 28? 28 x 8? 28 x 8 berkena anak berarti ya? Bukan. Batas Toleransi Luang lleva anak baca. Panak 2 meter berpengsio. kekenduan anak-anak itu keras yang mengalahin ke lembaran jadi rasionya 2 meter per sepuluh termasuk WC WC itu diatur 60 untuk Putra, eh Putri dan 40 untuk Putra contoh di SD negeri itu muridnya ada seribu, posisinya juga apa ya padahal rasionya tadi untuk si Svi Putra, berarti kalau si Svi putra berarti kalau si Svi putra berarti dalam lakus berarti kan yang ini ada 10 nah itu memang tidak lah tentang yang biasa jangan menurut saya menurut saya menurut saya tapi minimanya tadi hitungannya itu jelas menit tanya saya nah aku pembina dengan orang-orang kekuas tapi ya tidak pahamnya tidak pastinya mulai di peramanya tahun 2006, tahun 2001, tahun 2003, tahun 2006, baru menatakan diperlukan sekarang, tahun 2017-1959, baru kembali di rumah itu. Nah bapak ibu, bapak ibu rumah, jadi guru, tapi para nama tidak sempurna, jadi itu lo mau baca aristana resi kenal ngomong ya kalau dengan 32 ribu senara pasal aristana prosesnya ke mana senara proses itu apa saja isinya ada tiga kalau mengajari itu selalu dimulai dengan doa sempurna berulang, persepsi, kemudian yang keduanya apa itu? kelihatan yang ada atau proses pelajaran yang tiga kelihatan lahir nah tapi saya bilang ke 4 kompetensi itu ada ketika proses pelajaran dilakukan contoh maksudnya laksan ya oke anak-anak selamat pagi semuanya bagaimana kebanyakan hari ini? sebelum belajar maka kita berantai jadi cik guru itu ngadil dia oleh ya sedangkan kebanyakan ada anak-anak yang ngelak-ngelakannya jenis di depan kakak-kakari ya karena itu namanya tadi kita sedangkan kemarin awal oh si bapak apa kan si bila bedanya nah terus nanya gimana nah secara kakak tanya kemarin secara tidak nah membayangkan secara tersembur bilang bapak saya yang saya sama si eh ini saya sakit oh dimana anak-anak kita doakan kesembuhan untuk keluarga nah berarti itu komunikasi sosialnya ada baru kita masuk nah mengajarkan surat dan perbahan nah dari tidak tahu menjadi tahu tahu ya dari tidak tahu menjadi tahu konsepnya kan kalau belajar kurikulum 2013 dengan pembelajaran apa 21 selalu meng stimulasi itu dengan kata apa menstimulasi dari 5W1H dengan kata apa untuk konsep pembelajaran 21 dari 5W1H dari 5W1H 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 mengapa anak-anak baiklah hari ini bapak akan membiasakan tentang eh ekosistem hayati baru setiap film dre ya coba kalian memahami di dalam berikut ini juga konsisten jadi kolam disitu ada ikan ya ada ular ada ular tanah rata nah kemudian ada elan yang ber ular nah bikin bikin cerita itu nah baru kan parahumah anak-anak sederhana menontonnya coba lihat mengapa ini terjadi keseimbangan keseimbangan ayat ikan terus kalau elangnya disembak anak terjadi terus kalau ikannya habis terus kalau lingkungannya jelek sekolahnya itu airnya habis coba anak-anak coba pikir anak-anak kerjanya nah jadi di konkurrensif ketika kita mengajar meng simulasi anak dengan pengetahuan awasannya maka si anak akan juga berpikir baru kalau ada air tersendal kalau boleh yang buka api anak-anak ibu kasih waktu 3 menit silahkan anda sepuling tapi duduknya diusahakan bapak ibu untuk mengajar di kelas situasinya seperti ini kita sedang membentuk kelompok A kelompok B disini kelompok A kelompok B jadi anak tidak jenuh seperti ini betul kita melihat nah tapi tidak berusaha nanti untuk berdiskut nah hal lain di konsep pembelajaran yang kedua satu itu kan ciri-cirinya satu berkolaborasi artinya duduknya harus berkompok kedua itu harus problem dan des pembelajaran harus memuncakkan masalah dikasih masalah kalau anak dikasih masalah maka akan muncul critical thinking berpikir kritis hak haknya 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 itu kan mengapa 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 itu dijawab baru berikutnya kata apa apa itu akan memunculkan makna-makna atas pikiran anak-anak anak-anak jadi kalau ekosistemnya apa kan tadi dikatakan nanti kalau elangnya mati airnya habis ikannya gak ada kataknya ada gini akan terjadi ketidak sebagian ekosistem nah baru tanyanya area ekosistem dengan bahasa anak mana gak baik nanti kita bentukkan besarkan kamu istilah biologi ekosistem nah baru ketika anak sudah bisa memaknai mengapa dan apa baru kata terakhir ya menjadi keterapilan pengetahuan berpikir kritis bagaimana bagaimana itu bisa terjadi bagaimana itu tidak dilakukan sebenarnya cukup tiga kalau kapan siapa cuma tidak usah muncul yang penting sehingga bagaimana menstimulasi di dalam keras itu bisa dilakukan dengan anak kalau kelas 5 kelas 6 saya pikir membuat workway sedikit menganalisa pengetahuan C5 C6 itu sudah sudah bisa nah kalau itu ibu lakukan apa yang ibu harus lakukan untuk menstimulasi mengeksplorasi pengetahuan anak yaitu dengan cara membuat soal heart high model thinking skill nah sudah dilakukan disini pelatihan kalau pelatihan itu harus ada tindak lanjut contoh nah sekarang saya disini pelatihan kompetensi saya nanti pinta data belum atau sudah dilakukan biasanya seperti usia akademik PKB itu dikatakan yang berat nanti akan ketemu apa kekurangan diri ini nanti produk lainnya aku akan ketemu nah setelah tadi bapak ibu anak sering diberikan soal orang dia akan tersimulasi memenuhi pengetahuan critical thinking yang bagus nah pengetahuan metodologi strategi yang akan bapak ibu kembangkan HOT itu akan dilakukan standarisasi tes dalam bentuk PISA program internasional sesuatu dan sebagainya ketika di diet ya di SD Kalan Kudus ini PISA nya tinggi pasti dikejau nah maksud saya itu yang menjadi with the perbedaan dari SD lain lulusan Kalan Kudus Erek sekolah luar negeri oke karena PISA nya sudah standar dunia menggunakan PISA ketika mau SMP ke Hongkong SMP Singapura Lulusan biar lagi nah saya pikir bagaimana kemampuan kepotensi guru melakukan menguasai keterampiran pembuatan soal HOT ketika sering itu dilakukan memang susah nyen soal HOT berakhir ngejauh ngekenalin atau tidak menunggu kepada nah soal HOT itu dilakukan oleh kalaupun ada multiple choice kajian kajian karena kemampuan reaksinya akm nanti seperti itu assessment kompetensi minimal dilakukan itu di kelas 5 mulai kehajaran nah jadi harus harus mulai apa untuk pemertahan muncul sepelah akm itu dilakukan nah kalau akm yang bagus nanti kan masuk ke dapur ini akan dapat bantuan nah saya menantang upaya ibu untuk memberikan konter yang bagus menarik ya kemudian dengan cara mengeksplorasi melalui soal HOT karena nanti kedepannya seperti itu akm bisa itu maksud saya ketika orang lain dulu mengejata disini sudah siap untuk itu jadi laman ayah KMT dari di setara rute di kepuluh orang lain masih di lima maksud saya nah bapak ibu kemudian bapak ibu bisa membuka empat standar nasional yang itu itu standar resi standar proses standar penerian dan sebenarnya saya lebih suka itu mempelajari es standar kompetifikasi coba bapak ibu baca standar kompetifikasi masiji harus apa kalau itu 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 pikiran kita tidak berkembangun karena setelah tekstual harus apa harus apa materinya apa ingatan ternyata tapi kalau bapak ibu mempelajari SKM kan bapak ibu sudah profesional silahkan kembangkan potensi bapak ibu untuk mengajar dengan pengembangan muda pembelajaran pengembangan sedikit nelayan tetapi yang dikerjakan sekarang kan guru itu sekarang merdeka mengat ya merdekakan guru ketika guru dimerdekakan maka inisasi dan kreatif kita akan mencuri kita sendiri tidak dibatasi jadi tolong jangan kaku di administrasi guru kan sekarang mah rbp-nya sudah satu lembar meskipun satu lembar itu ada kenyataannya ada satu lembar bulan kali kan yang 8 5 7 7 ya tapi yang rbp sekitar iu untuk pembelajaran yang dibawah-bawah ini cukup ada tiga tujuan pembelajaran akal-akal pembelajaran anak aku belajar itu ada kode strategi dan sebagainya baru pembelajaran nah cukup itu makanya tadi tentangannya bagaimana mengeksplorasi mensimulasi pengetuansi siswa untuk berbikir kritis jadi soalnya itu masalah-masalah itu mah kreatifitas bapak kreatifitas bapak menyusut soal dengan bagus untuk mensimulasi kreatifitas bapak itu standar 4 standar yang harus di kuasai oleh guru jadi kalau baca panduannya di perang di situ kumpul baca dari bapak ibu yang pernah baca nah berikutnya standar pengelolaan standar pengelolaan standar pengelolaan itu pas-peran dan nyaya salat yang tidak banyak berikutnya standar PTK sama pemerintahan yang menjual pas-peran dan nyaya salat nah murah ada sekalanya uh pak harus berkualifikasi ketika revit minimal asapun ini jadi kita jadi berubahan karena di tahun 23 yang ini dicorek pemerintah berasal informasi saya di tahun 23 jadi yang segera berkuliah yang berkeliah bagus yang tercepat kemudian yang berikutnya setadar salah 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 ini sudah cukup bagus ya kemudian yang bahas setadar pembiayaan setadar pembiayaan sesuai dengan kemampuan hanya ada dua kemampuan semua 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 digunakan itu apa sudah kalau kemampuan seperti ini tentunya untuk kemampuan 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 itu berkaitan dengan penguatan ya ketika penguatan 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 berarti dengan masyarakat berarti 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 tersebut bagus maka memiliki percaya yang lain nah ini tadi siapa baru itu baru adalah berarti profesional dengan tugas utama menimik mengajak memimbing mengalahkan mengaktih menilai dan mengoperasi kemampuan 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 jadi kemampuan itu harus mengaktih harus memimbing kalau satu kemampuan itu adalah sabar ikhlas jadi yang dulu sabar berlanggan untuk ikhlas untuk penong untuk uling sudah ini bahasanya kalau ini mendengar jadi kalau ada jeruk misalnya mau mimpin at school minta lagi penol kalau ada teknologi kalau pulangnya jangan jangan tidak karena tidak terlalu ini adalah memilih 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 kemudian informasi 2 tahun 2 tahun ini saya melaksanakan memilih hasil memilih melaksanakan tambahan yang melaksas pada pelaksanaan perkhidmatan pokok ini ini mudah-mudah tapi ada tempat yang tadi koopitansi buruk ada beberapa kemahasalahan karya kebenaran keperibadian apa sosial dan sosial sudah dijelaskan nah ini pelan kudang dan yang paling tinggi tadi ketika guru sudah dilakukan maka yang paling penting penting adalah berminitrasi membaca tapi sekarang tidak lagi cukup membaca harus tapi harus menulis jadi bapak ibu sering dibaca minimal satu hari bapak ibu buka kudang baca informasi update tentang pendidikan tentang pembelajaran tentang guru macam ya sepada paranya nah dari situ telah kalau bisa jadi kuat 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 nah nanti wajib ibu kepala kepala setiap guru wajib membuat wapas satu hari atau satu minggu buat kemudian set ibu wk ya ya nah bagian saya minimal untuk menyemangati teori siswa-siswinya sebuah sebuah kata-kata yang ingin tulis di situ misalnya setara semangat belajar di rumah NOVI ini kan 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 apa kata-kata yang buat inspiratif yang makin yang dibuat jangan nyamlek ya sendiri misalnya tentang keperkaraan energi albert istim merahmiron buat kata-kata inspiratif oleh Bapak Yusuf burunya sendiri share video itu banyak dari salah satunya tidak salah ini integrasi 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 banyak integrasi ada sepuluh integrasi salah satunya integrasi integrasi setiap pagi buka google ada hal apa tentang update pendidikan itu yang terus bapak ibu tentang pengembangan model pembelajaran baca di google nanti tinggal nulis klik dan ini bapak ibu cananam foto pesan status terus nah udah mampu kayaknya iya 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 so baik yang posibilitas tadi watch kata-kata harus gratis mohon 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 silah mohon jadi dari ini yang keduanya jalan di politik nanti 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 kemampuan dari pengembangan dan kemampuan di pengembangan ini kemampuan untuk penggunaan, untuk penggunaan, untuk video dan sebagainya Nah, dengan kronosnya, artinya karena kronosnya itu kita menjadi buruk, saat berburu-buru dengan buruk minimalnya bisa sampai kronosnya Lagi dikira-kira, perbaikan skala di era perjelasan itu tidak menentang masyarakat tapi sudah mulai menentang masyarakat jadi tidak, bahwa siswa kita itu tidak harus berburu-buru di belas saja, tapi harus menentang masyarakat Nah, keseluruhan itu kalau menentang masyarakat, itu tidak menentang masyarakat Bapak-biasa yang sesuai dua kali dua, opat tapi opat-opat itu dimaknai sebuah karakter siswa bagaimana Nah, Bapak-Ibu buat lagi ketika sudah membuat wilayah atau soal buat lagi di situ Google Form misalnya, questionnaire bagaimana memaknai pembelajaran yang tersebut sudah diunikan Itu hal lain untuk mengeskolarasi karakter anak dalam responsibility, stimulasi konditif yang ditampikan sehingga di antara ini nanti muncul keuntelan komparasi Nah, muncul elektrisitas yang terdekat dengan faktis dari individu atau individu satu di diri siswa, juga di diri guru Jangan dikala membuat orang-orang, anak-anak anak-anak, anak-anak semengembur kan karakter jujur, demokratis disiplin tanggung jawab dari judulannya disiplin serangan atau Ya, ini Bapak-Ibu pengetahuan Bapak Terensi 631 yang berbapak-Ibu yang cukup memiliki dan sudah saya sampaikan mengenai-enai kolaborasi Nah, duksiswa lagi seperti ini misalkan pindah-pindah hongkoknya kemudian dari karier media karena hampir 82% itu pembelajaran akan lebih terhasil ketika ada visual ya, ada bio-nya ada visual kita bisa berulangkan dan pembelajaran itu seperti apa kemudian berbagi kritis bagian dari solusi kehidupan sehingga anak ketika sudah mulai diberikan masalah-masalah itu sama dengan masalah kehidupan kemudian bagaimana membelajaran orang yang paling penting sesuatunya adalah komunikasi kemudian kemudian yang tidak enak apapun itu bahasa komunikasi ya ketika ada dulu tidak enak dengan pas sekolahnya menggol kalau berani kita menggol kalau tidak tidak di fasilitas di pendidikan pas sekolah dengan yang sama tidak ada seseorang tanpa jawaban tidak ada masalah tanpa solusi apa kuncinya? komunikasi pendidik yang baik pasti akan mengembangkan komunikasi positif juga komunikasi produktif komunikasi humanis dengan komunikasi humanis artinya artinya tentang ketika dikadebaran ini kenapa saya dikasih 16 jam? padahal saya sudah lama bukan kan harus harus dikomunikasikan baik apapun itu tapi komunikasi dan kembali yang beretika itu kunci dari menjelaskan semua permasalahan berikutnya jadi guru yang litra percuma Bapak Ibu punya HP tidak diberikan untuk percuma jadi wajib cuma nanti tinggal kepewan pas sekolah itu tadi satu-satu tadi membuat kata inspirasi dan membuat video nah Bapak Ibu sudah belum membuat video untuk punya penghantian akanmu sudah? sudah harus wajib dan dia terpakai kayak gitu nah kayak gini misalnya halo anak-anak gimana sehat? sudah mandi belum? pagi gini jadi semua saat memulai saat memulai memulai pelajaran harus seperti itu coba nanti ikut tunggu ya 5 menit untuk kalian yang belum mandi mandi sudah mandi sarapan pakaian yang rapi itu terus Bapak Ibu di pemula di pemula jalan dari anak itu salah satu mendidikan anak itu itu lupa ya di awal dia mengandalkan itu terus jangan lupa salah satu tadi karena kita tidak tetap muka susah untuk menggiring menilai membimbing mengalahkan anak karena tentang pendidikan anak jadi itu warga tadi setelah ini perlu semua memperlukan untuk meng-update diri kita menjadi lebih baik ya guru yang profesional pasti akan selalu sadarkan dirinya membuat membaiki diri dan meningkatkan menjadi guru profesional yang lebih baik ini lalu yang tidak tergantikan di masa covid ini bagaimana tadi caranya selalu tampil selalu boleh makan di depan anak tadi caranya membuat video ya ada yang ulang tahun ada yang ulang tahun nah kirim ya pagi-pagi lewat maaf satu ya terus pagi-pagi nya ketika jump di kelas ya dinyanyikan didawakan itu dengan terlupakan ya dan akhirnya bahwa guru yang hari pasti akan memberikan atau membuat sisma responsif ketika kita belajar guru nanti kreatif malas 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 nah ketika sudah malas tidak ada motivasi dia akan bosen akan keluar kelas jadi buat kelas itu laboratorium kehidupan buat kelas itu inklusif jadi kalau kelas inklusif itu RPP harus berbeda makanya analisa keportansi minimal itu harus jadi contoh misalnya nanti pengelopokan itu fungsinya untuk apa buat buat seperti ini misalnya 28 nanti 28 bagi 6 25 bagi 5 taruhlah 1 kelompok 16 dipilih 3 kategori di kelas 7 yang pintar yang 9 dan yang 9 nah yang sepintar ini disimpan satu-satu dalam mobil jadi kalau bayi ke anak diantara ini diantara ini diantar 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 yang ya sana anak memang kan begitu ya berkelompok seperti yang lagi di situ kamu tetangga kamu kaya baik ya kita guru ya kita guru yang harus misalkan biar yang kentan itu, kelas adalah laboratorium kehidupan makanya dijijali, digiring, diarahkan, dibimbing, dibina bagaimana kelas ini disamping kelas laboratorium kehidupan, kelas itu adalah pusat kebudayaan dan peradaban bagaimana menciptakan manusia-manusia yang melalui kelas itu saling menghargai, saling conteksi, saling menghormati, kan itu bagian dari kejadian mereka itu saja yang bisa saya sampaikan, semangat dihadapannya